Hai semua, update terkini, Pilihan Raya Umum ke-15. Jadi, Tontonan dan Puan, Sudahkah Anda mengundi? Ah, saya sudah mengundi. Jadi, Tontonan dan Puan, sudah pasti banyak kita melihat cerita, mendengar cerita, bukan daripada media saja, bahkan melalui rakan, melalui keluarga dan masyarakat yang berdekatan dengan kita tentang PRU 15 hari ini, tentang banyak perkara yang berlaku. Ada yang kebanjiran, ada yang berbaris dalam keadaan yang banjir, aduh kesianlah bila saya lihat gambar yang di post di media sosial yang melihatkan bahwa betapa susahnya dan berkorbannya rakyat untuk menyokong sistem demokrasi Malaysia, untuk menyokong parti, menyokong calon yang mereka ingin menang. Jadi, kita harap semua usaha mereka ini, semua pengorbanan mereka ini dapat berbaloi dan dapat terima sepatutnya apa yang mereka buat dengan pengorbanan mereka ini. Jadi, Tontonan dan Puan-Puan, pada hari ini saya nak kongsi dengan kamu. Ini salah satu kejadian yang pasti tergempar yang berlaku hari ini di PRU 15. Berita daripada BH Online Kekecohan tercetus di pusat pengundian PPR Kerinci Terjadi kekecohan. Jadi, apa kekecohan yang berlaku ini? Kekecohan ini pasti mengujudkan pengurusi BN, pengurusi Perikatan Nasional, dan juga pengurusi Pakatan Harapan dan parti-parti yang lain. Kuala Lumpur, kekecohan berlaku di pusat pengundian PPR Kerinci dalam kawasan Parlimen Lembah Pantai di sini. Apabila suruhan jaya pilihan raya SPR didakwa gagal menyempurnakan persiapan mengundi di lokasi terbabit. Oh, rupanya ada hal begini, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Calon Pakatan Harapan Fami Fadzil Mendakwa SPR perlu bertanggung jawab Dan mengakui kegagalan mereka Menyiapkan segala keperluan di pusat berkenaan Yang dibuat di kawasan Padang Keperluan asas seperti Papan tanda saluran mengundi Kerusi menunggu untuk warga emas Malah tiada kemah yang disediakan untuk pengundi Yang hadir seawal tujuh pagi untuk mengundi Fami yang juga penyandang kursi Parlimen Lembah Pantai Turut mempersoalkan Mengapa SPR memilih di PPR Kerinci Sebagai pusat pengundian Ada dewan orang ramai di sini yang boleh digunakan Mengapa memilih kawasan Padang PPR Selain itu mereka tidak berbincang dengan wakil penduduk Maafkan saya Wakil penduduk di sini berkenaan penggunaan Kawasan Padang Perumahan Rakyat itu sebagai pusat mengundi Fami juga berkata Kejadian ini jelas menunjukkan Kelemahan SPR dalam menjalankan tugas Bagi memastikan proses membuang undi Berjalan lancar Mereka yaitu SPR Mempunyai masa yang cukup Untuk membuat segala perancangan dan persiapan Namun mereka masih gagal Menjalankan tugas mereka dengan baik Fami juga mendakwa Pusat pengundi PPR Kerinci Mempunyai kira-kira 6.000 pengundi Dan antara yang terbesar Dalam kawasan Lembah Pantai Jadi rupanya kekecehan yang berlaku Di pusat pengundian PPR di Kerinci Adalah kerana SPR tidak menyediakan Utility ataupun kemudahan yang sepatutnya Contohnya Penopi dan Papan Tanda Jadi Tanda dan Puan Ini sudah pasti Salah satu kelemahan SPR yang kita boleh lihat Dan mohon Akan datang supaya SPR Mengambil berat tentang ini Dan supaya tidak ada lagi kekecohan yang berlaku Jadi ini pasti mengejutkan Semua rakyat Malaysia Dan kita Kita melihat Bila kekurangan Terutamanya untuk warga emas Yang tidak ada tempat duduk Itu sangat Tidak relevan Sebab kita tahu warga emas Mereka perlu duduk Mereka perlu rehat Sebab mereka Sudah lanjut usia Jadi apapun Tanda dan Puan Itu adalah berita Yang sangat menggembarkan hari ini Untuk semua rakyat Malaysia Hai semua Selamat petang Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Tuan-tuan dan Puan-puan Jadi hari ini Aku nak kongsi dengan kamu Beberapa berita-berita yang menarik Selepas pilihan raya umum Selepas rakyat Malaysia 21 juta rakyat Malaysia Kalau saya tak silap Kalau saya silap Anda boleh betulkan di ruangan komen Yang sudah turun mengundi Bahkan Mungkin Ada yang tidak dapat turun mengundi Tapi Selepas Beberapa jam Pengundian Pusat pengundian dibuka Kita terima banyak berita Yang sangat mengejutkan Sudah pasti Hari ini Saya ingin kongsi kepada kamu Beberapa berita Yang mengejutkan Sudah pasti Anwar Ibrahim adalah Nama Calon Perdana Menteri Yang kita Setiap hari dengar Sejak Sebelum lagi Parlimen dibubarkan Ada yang kata Jika Parlimen dibubarkan Dan kerajaan baru nanti Ada yang menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Hari ini VRU 15 Sudah pasti Ramai yang sudah turun mengundi Dan Mesti banyak yang berlaku Semasa Semasa mengundi Itu sudah pasti Selain daripada hujan Ada yang banjir Tayar kereta pancit Setelah tak dapat sampai ke pusat mengundi Ini pasti mengujudkan Jadi Tuan-tuan dan teman Ada beberapa sumber yang saya lihat Dari Whatsapp Dari Facebook Dan daripada Rakan-rakan juga Dan juga mereka yang mengalami Yang mengatakan Tayar mereka pancit Semata-mata Untuk datang Ke tempat mengundi Jika tayar pancit Sudah pasti Jalan yang mereka lalui Itu buruk Ada kawan saya Yang masih lagi Belum sampai ke tempat Pusat mengundi Sebab banjir Nah mereka tetap Menunggu Untuk sampai ke tempat mengundi Selepas banjir reda Itu kalau banjir reda Kalau banjir tak reda Jadi demikian juga Dengan yang Dengan mereka yang sudah sampai Ke tempat mengundi Tapi nak balik Kena tunggu banjir reda dulu Jadi inilah pengorbanan Rakyat Malaysia yang ingin Menyokong sistem demokrasi Malaysia Hari ini daripada Utasan Malaysia PRU 15 PH kekal pendirian Tidak bekerjasama Dengan parti lain Jadi Ini bukan lagi kabar angin Sejak daripada Sebelum PRU Semasa berkempen Pakatan Harapan Sentiasa mengeluarkan kenyataan Bahwa mereka tidak akan Bekerjasama dengan parti lain Sehingga kan hari ini Pun masih Keluar kenyataan ini Walaupun hari ini adalah Hari mengundi Pakatan Harapan Kekal dengan Pendirian untuk Tidak bekerjasama dengan Mana-mana gabungan Parti lain Bagi membentuk Kerajaan Meskipun Sekiranya gagal Untuk mendapat Majority Dalam pilihan raya Ke 15 Pengurusi PH Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkata Beliau Kekal dengan Keputusannya Berhubung Perkara itu Sepertimana Yang disuarakan Setiausaha Agung DAP Antony Lok Siu Fuk Dan Presiden Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Sabu Kami bertiga Berjuang Untuk memastikan Kemenangan Berpihak Kepada kita Katanya ketika Ditemui Selepas mengundi Di sekolah kebangsaan Seri penanti Di sini hari ini Yaitu Di Permatang Pau Anwar yang juga Calon Kerusi Parlimen Tambun Turut berharap SPR Suruhan Jaya Pilihan Raya Terus melaksanakan tugas Secara profesional Saya harap SPR Dapat jalankan tugas Dengan kebaik Namun ada kebimbangan Takut Kadang-kadang Keputusan memihak Kepada Pakatan Harapan Akan dilewatkan Tetapi saya percaya Berdasarkan Prestasi SPR Setakat ini Kita mengharapkan mereka Telus Telus Katanya Jadi ini adalah Berita tergempar Yaitu pengakuan Anwar Ibrahim sendiri Selepas beliau mengundi Pengakuan beliau Kepada media Dan seluruh rakyat Malaysia Bahwa PH kekal Pendirian Tidak bekerjasama Dengan parti lain Terima kasih Selamat menikmati